Jika Anda sedang mumpir ke Kabupaten Lumajang, rasanya tidak afdol jika melewatkan untuk mencicipi buah durian. Varian durian di Kabupaten Lumajang begitu beragam dan unik banyak ditemui di wilayah Desa Gucci Alit, Kejamatan Gucci Alit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Seperti milik seorang petani bernama Nanang Sofian Hadi, warga Desa Gucci Alit yang sejak 28 tahun lalu menanam durian berbagai varian tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur Erwin Wicaksono. Silahkan rekan Erwin. Dan Sofian Hadi yang mengaku telah menanam berbagai jenis durian tersebut sejak 28 tahun lalu. Dan saat ini di lahan seluas 4 hektare miliknya, Nanang sudah menanam ratusan pohon durian. Dan pada saat musim panas kali ini, Nanang bisa memanen durian. Dan kita bisa dikawatan untuk BGP varian durian kembang tersebut, yang akan varian durian yang khas dari Lumajang. Dan diakini hanya bisa ataupun tumbuh subur di bayah lereng Turun Semeru di Kabupaten Lumajang. Dari seki tekstur, maksudnya durian kembang ini cukup unik. Dalam buahnya terdapat sebuah benda mirip bunga, namun tidak bisa dimakan. Tapi tidak terasa dari daging buah durian kembang ini. Pertu manis dan murid. Dan tekstur dari durian tersebut jenerung lunak dan bumer. Dari berbagai tasa dari durian tersebut, memang sangat banyak dan berakam. Selain durian kembang, ada durian tisu. Yang juga menjadi varian durian yang favorit dari kecamatan Jalit. Dan untuk harga sendiri, untuk durian kembang memang dibanderol cukup mahal ya. Dan kata Nanang sendiri, untuk varian durian kembang yang memiliki kualitas grade A atau lebih kualitas tinggi, bisa dibanderol dengan harga Rp100.000 per kilogramnya. Dan namun untuk durian-durian lain, kata Nanang masih ada yang durian-durian yang masih bisa dijangkau dengan harga Rp10.000 saja per buah begitu tergantung. Bagaimana durian ini kualitasnya dan juga bentuk dari durian tersebut mengacu pada besar dan kecilnya. Dan Nanang menceritakan selama 28 tahun terakhir, selama tahun terakhir, menanam durian memang dilalui dengan berbagai banyak lika-liku. Satunya adalah dinamika alam yang dirasa ketika menanam durian banyak sekali risiko hama dan juga pengaruh cuaca yang dapat mempengaruhi produktivitas dari durian. Dan untuk menyiasati hama-hama tersebut, Nanang menyiasatinya dengan cara yang cukup unik, yakni dengan memasang buku-buku teraksi dan menggantungannya ke tahan-tahan pohon, untuk menghindari hama-hama seperti tupai dan kerab, agar tidak memakan durian-durian hasil panen dari Nanang sendiri. Dan Nanang juga menegaskan bahwa kualitas durian yang dimiliki kualitas yang terjaga karena ia hanya memanen durian yang pasang pohon, yang pentingnya yang memanen durian yang satu dari pohon, bukan memetis dari pohon tersebut agar mendapatkan cita rasa yang otentik. Begitu rekan Mei di video. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda. Dan terbenar, suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petani durian. Berikut tayangan ya untuk Anda. 10 tahunan, jenisnya banyak macamnya, karena sebagian itu durian lokalan. Misalnya, apa aja? Ya, lokalan seperti jenis durian kembang, tisu, terus durian syukun, ada sekitar ada 50 macam jenis kebun. Kalau musim panen seperti saat ini, biasanya panen berapa, Pak? Untuk panen raya, biasanya itu rata-rata berbuah semua. Itu tiap hari bisa antara 300 sampai 400 biji perharinya yang jatuh dari pohon. Dari sekian jenis tadi, durian yang paling mahal dan rasanya paling enak yang mana, Pak? Ada beberapa unggulan, mulai dari durian jenis tisu, kembang, terus jenis sutomo juga ada, yang tebal, warna daging putih. Tapi untuk yang jenis kembang, tisu, jenis yang samat, itu daging tebal, warna kuning, rasa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.